Kita nunggu pesertanya ya, Mbak? Sebelumnya udah dikasih sama Mas Ristinnya untuk data-data siswanya ya, Mbak? Pesertanya siapa aja? Belum ya? Belum ya. Paling cuma ada data dari pretest aja ya. Itu juga cuma empat orang sih. Kalau sebenarnya matematika ada berapa orang ya? Ada empat orang. Oh, emang empat orang? Iya. Soalnya di grup banyak, jadi saya kira banyak. Iya, ini saya baru cek ini banyak. Nanti kalau memang yang bukan, memang saya keluarin aja gitu. Karena kan nggak semua bisa gabung. Ataupun nanti kalau mana tahu, biasanya ada guru pendampingnya juga. Tidak ada penyelahnya. Tidak sampai menunggu ya. Jangan sampai muncul ya. Kalau boleh. Oke. Oke. Terima kasih. 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 Kita lihat ya, katanya N itu bilangan asli kekecil yang punya tepat 2020 faktor. Jadi faktornya itu ada sebanyak 2020, terus N itu kelipatan 2020. Jadi ya, katakanlah N itu sama dengan 2020K untuk suatu K, bilangan bulat. Berarti faktor prima terkecil dari N itu berapa? Ya, udah nih, berarti dari N ini kita cari aja faktor dari 2020. Faktorisasi prima dari 2020 itu berapa? 2 gitu kan? Dikali 2, ya kan? Ya, kalian bisa pakai pohon faktor gitu ya. 2020 gitu ya, bagi 2. Ya kan? Terus bagi 2 lagi. Terus bagi 3 nggak bisa, bagi 5 ya. Jadi faktorisasi primanya itu 2 kali 2, dikali 5, dikali, dikali 101. Kemudian dikalikan K, ya K-nya kita nggak tahu ya bilangannya berapa, tukarnya bilangan bulat. Ya udah lah, dari sini kita bisa tahu nih, faktor prima terkecil dari N itu 2 ya. Jadi jawabannya 2. Sampai sini ya, ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Sebentar Mbak, Kak Depi, adik-adik, coba untuk Ahmad Kabir di-mute kan, tapi videonya diaktifin ya, D? Pada diaktifin ya videonya. Oke, Wirya? Wirya belum ya? Oke, Kak. Bisa lanjut, Kak. Oke, selanjutnya. Banyaknya bilangan real X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 176X ditambah 2020 sama dengan 0 adalah berarti kita mau cari tahu nih. Banyaknya X yang memenuhi. Nah, sebenarnya ini langsung aja sih, diurahin aja. Pertama, kayak masih aljabar manipulasi. Kita lihat di sini. X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 176X ditambah 2020 nih. Oke, nah, kita bisa pecah yang ini. Jadi, kita mau sebenarnya dibikin faktor gitu ya. Kita cek. Berarti dia jadi X pangkat 4 dikurang dikurang 2X pangkat 3 Ditambah 5X kuadrat dikurang 176X ditambah Ini akan sama dengan Kalau kita Meraikan nih, 2020 kan sama aja kayak 1936 ya, ditambah 84 Kemudian X pangkat 4 ini Yang ini kita uraikan lagi nih Jadi X pangkat 4 Tuh kan Atau Bentar ya Ini Udah stabil X gitu ya Kuadrat Nah, ini kita faktorkan Berarti Ada berapa nih? X kuadrat Gitu kan Dikurang 2X Angka 3 X kuadrat Sebentar ya Ini Kayaknya ada yang Mesti benerin dulu Oke Coba Kon 7 Amin Sampai Dir O Terima kasih. 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 caranya kita faktorin. Ya, ini sih kayak coba-coba aja sih kalian manipulasi, gitu. Ini kuadratin, gitu. Terus jadi ditambah, ini kan nanti jadi X pangkat 4, ya. Ini dikurang 2X pangkat 3, gitu kan. 2X pangkat 3, kemudian ditambah X kuadrat, ya kan. Nah, berarti masih butuh nih, 4X kuadrat. Berarti di sini, ini kan tadi 1X kuadratnya udah di sini, berarti kita butuh 4X kuadrat. 4X kuadrat bisa kita peroleh dari 2X, gitu kan, dikuadratin, ya. 2X. Terus kita butuh nih di sini, negatif 176X. sama ini kan, udah nih. Berarti kita kurangkan berarti ini bagi 2 dulu ya. Bagi 2, terus jadi kita peroleh ini, coba ya, di dikwadratkan, gitu kan. Nah, jadi kita peroleh nih, 4X kuadrat, dikurang 176X, gitu kan, ditambah 1.936. udah nih, bisanya yang ini, tambah 84, dengan 0. Nah, kita lihat nih, ini kuadrat, ini kuadrat kan. Ini kalau kita pindahin ke ruas kanan, makanya kita peroleh F kuadrat min X kuadrat, ditambah 2X dikurang 44 kuadrat, sama dengan negatif 84. Nah, ini adalah fungsi kuadrat kan, ini juga fungsi kuadrat. Nah, kita tahu bahwa sesuatu yang dikuadratin, itu pasti selalu tak negatif, gitu kan ya. Jadi kan fungsi kuadrat itu dia, hasilnya selalu tak negatif, artinya lebih besar, sama dengan 0. Jadi mau kita masukin X-nya apapun, dia akan selalu menghasilkan bilangan tak negatif. Ini bilangan tak negatif, kita tambahin sama bilangan tak negatif. pasti hasilnya juga tak negatif. Sedangkan yang di ruas kanan, dia nilainya negatif 84. Jadi, gak mungkin kan, artinya apa? Tidak ada X yang memenuhi. Jadi jawabannya, banyaknya berapa? 0. Di pritis ada yang, nah sih jawabannya ya tidak ada yang memenuhi, gitu. Nah, kalau itu saya betulin ya, tapi nanti kalau misalkan di quiz atau di selanjut-selanjutnya, ketika ditanya, banyaknya ya bilangan, gitu kan, jawabnya. Berarti jawab, kalau gak ada, 0, gitu ya. Tidak ada yang memenuhi. Oke, lanjut. sekarang kita masuk ke soal geometrik. Diketahui, katanya AD itu adalah garis tinggi dari suatu segitiga ABC. Sudut DAB itu sama dengan sudut ACD dengan AD-nya 3 D-nya 4. Pertanyaannya adalah berapa luas segitiga ABC? Berarti ya kalau geometrik kita kasih gambarannya dulu ya. Kita bikin sketsannya dulu. Nah, misalkan ini segitiga ABC, gitu ya. Terus diketahui AD itu garis tinggi. Garis tinggi itu apa? Garis yang tegak lurus, gitu ya. Dengan sisi dihadapannya. ini nah, tegak lurus nih. Ini garis tinggi. Jadi AD itu garis tinggi. Berarti D-nya di sini. Kemudian sudut DAB DAB itu berarti yang mana? Yang ini kan. Sudut DAB katakanlah misalkan dia alpha, gitu ya. Berarti ini alpha dia besarnya akan sama dengan sudut ACD. ACD berarti yang ini. ini juga alpha. Kemudian AD-nya 3 nih. Ini 3. Kemudian DD-nya 4. Berarti ini 4. Luas segitiganya berapa? ABC ini. Ya udah nih. Berarti di sini kita bisa cari apa? Kita bisa cari alasnya dulu gitu ya. Panjang BC-nya berapa gitu kan. Berarti untuk kan luas segitiga itu alas kali tinggi kan. Berarti luas segitiganya itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu di sini misalkan BC. Berarti setengah BC gitu kan dikali tinggi. Tingginya AD. Nah, BC-nya itu sendiri apa? BC-nya itu adalah BD gitu kan. Ditambah BC dikali. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih BC-nya apa gitu kan. Karena kita butuh buat alas. Berarti kita cari dulu nih. Ya udah nih. Kita bisa pakai sebangunan gitu ya. Atau kita bisa pakai sudut gitu ya. Ini kan bisa kita lihat nih. ingat. Mungkin di SMA udah diajarin ya. Kan kalau misalkan tan itu itu kan apa? Depan permiring ya. Eh, depan persamping. Berarti tan alfa itu kita bisa tinjau segitiga ini nih. ADB sama CDA gitu. Berarti tan alfanya ini dari yang segitiga ADB gitu kan. Kita punya tan alfanya 4 gitu kan. Per 3 gitu kan. Terus dari segitiga CDA kita punya nih. Tan alfanya itu adalah ini kan DC per 3 gitu kan nih. Depan samping atau Y per X gitu ya kalau di koordinat. Nah, nilai tanya kan pasti sama ya. Berarti tan alfa ini kan sama dengan tan alfa kan. Dari yang ADB itu kita punya dia nilainya 4 per 3. Dari yang CDA kita punya DC per 3. Udah nih kita peroleh DC-nya. Berarti DC-nya itu adalah 4 per 9 ya. Bentar. Ini salah ya. Ini harusnya ini kan alfanya di sini ya. Berarti harusnya 3 per DC ya. 3 per DC. Berarti ini 3 per DC. Berarti DC-nya itu adalah 3 dikali 3 per 4. Jadi 9 per 4. Udah nih berarti luasnya itu adalah setengah dikali BD tambah DC. Bedanya 4 ditambah DC. DC-nya tadi 9 per 4. Kemudian dikali AD. dikali 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 16 tambah 9. 25 ya. Jadi 25 per 4 dikali 3 per 2. Jadi 7 5 per 8. Jadi luasnya 7 5 8. Ada yang mau ditanyakan? nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke, panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan 2 kali panjang sisi terpendeknya. Sedangkan panjang sisi ketiga mempunyai satu satuan panjang lebih panjang dari panjang sisi terpendeknya. Maka luas segitiga itu adalah berapa satuan luas. Jadi ceritanya kita punya segitiga siku-siku nih. Terus katanya sisi miringnya ya katakanlah misalkan sisi miringnya itu R gitu ya. Terus sisi terpendeknya misalkan X dan sisi yang lainnya itu misalkan Y disini katanya sisi miringnya 2 kali panjang sisi terpendeknya. Berarti dari kalimat ini kita punya nih R itu sama dengan 2 dikali X ya kan. Kemudian panjang sisi ketiganya yaitu Y gitu kan. dia mempunyai satu-satuan panjang lebih panjang dari panjang sisi terpendeknya. Berarti dia lebih satu gitu dari sisi terpendeknya yaitu X. Yang ditanya adalah luas segitiganya berapa? Udah luas segitiganya kan itu apa? Tengah gitu ya. Dikali X dikali Y kan. Alasnya X tingginya Y. Berarti kita harus cari tahu dulu nih X sama Y itu nilainya berapa? Nah, ini kan siku-siku nih berarti berlaku karena kita boras. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yaudah, tinggal kita substitusi aja. Kita buat persamaan ini itu menjadi satu variable. Misalkan kita buat dalam X gitu ya. Jadi X kuadrat ditambah Y Y-nya itu satu plus X. Jadi satu ditambah X kemudian dikwadratkan sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 2X kuadrat. Yaudah, kita oraikan aja. X kuadrat ditambah ini jadi apa? Satu ditambah 2X gitu kan? ditambah X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Kita buat di satu ruas aja. Misalkan kita pindahin ke yang belum. Berarti jadi ini kan jadi 2X ya. 2X kuadrat pindah ruas jadi 4X kuadrat dikurang 2X kuadrat kemudian dikurang 2X kurang 1 kan? Sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti yaudah tinggal kita cari X-nya itu berapa kan? bisa pakai rumus mencari akar gitu ya. X 1 2 itu dia akan sama dengan gitu kan? Min B gitu ini. Pakai diskriminan itu 2 plus minus akar B kuadrat berarti 2 4 ya. Dikurang 4AC 4 kali 2 kali minus 1 dibagi 2A berarti dibagi 4 ya. Jadi kita peroleh 2 minus akar 4 ditambah 8 ya kan? Jadi berapa nih? 12 ya. 12 4 jadi 2 plus minus 2K3 ya. Berarti X-nya itu ini ya. Nah kita pilih kan X-nya itu panjang ya. Berarti dia harus positif. 2 sama 2K3 kan lebih besar 2K3 ya. Berarti kita harus pilih X-nya itu 2 ditambah gitu kan? Kok 2? 1 ya jadinya. Bagi dulu. X 4 Bisa dihapus. Ini tadi 4 ya harusnya. Jadi 1 ditambah akar 3. Nah berdua. Berarti luasnya itu adalah setengah dikali 1 ditambah akar 3 dibagi 2 dikali Y. Y-nya itu apa? Y-nya itu ini ya. Berarti Y-nya sama dengan 1 ditambah 1 terus akar 3 per 2 kan? Ya ini berarti 2 tambah 1 ya. Jadi 3 ditambah akar 3 per 2 ini ya. dikali dikali ditambah akar 3 per 2 yaudah nih. Tinggal dihitung aja. oke. Sini ada yang bertanyain? Nggak ada. Lanjut. diketahui 4 tim futsal mengikuti sebuah pertandingan sekolah. Tiap tim bertanding melawan masing-masing tim lainnya sekali. setiap kali bertanding sebuah tim memperoleh nilai 3 kalau menang. 0 kalau kalah dan 1 kalau misalkan pertandingannya berakhir seri. Di akhir pertandingan salah satu tim memperoleh nilai total 4. Jumlah nilai total ketiga tim lainnya itu paling sedikit berapa. jadi kita punya peraturan ya kalau misalkan menang itu dapet 3 kemudian kalau kalah dapet 0 dan seri itu dapet 1 nah ada 4 tim nih kalian yang bertanding masing-masing itu melawan tim lainnya sekali. Nah jadi kalau misalkan apa nih di akhir pertandingan itu misalkan salah satu tim memperoleh nilai 4. Berarti kita lihat dulu nih total pertandingannya ada berapa. Kan ada 4 tim masing-masing itu cuma melawan sekali kan. Berarti banyaknya pertandingan ada berapa. yaudah berarti kombinasi 2 dari 4 gitu kan. Kan setiap pertandingan itu 2 kan yang main 2 tim. Berarti yaudah kombinasi 2 dari 4. Berapa kombinasi 2 dari 4? 4 kali 3 bagi 2 ya. Jadi 6. Jadi total pertandingannya itu ada 6. Nah sekarang nilai 4 itu bagaimana sih cara mendapatkannya? Ya berarti dari ini. Kan ini penjumlahan dari menang, kalah, atau seri kan. 4 itu. berarti yaudah kita jumlahin aja kan. Kemungkinannya cuma ya kalau menang sekali, kalah sekali, seri sekali kan. Ya kalau dijumlahin jadi 4. Jadi di satu tim itu dia melakuin 3 pertandingan kan. Berarti menang sekali gitu kan. Menang 1 kali jadi dia peroleh 3. Kemudian kalah sekali gitu kan. Dia dapat 0 dan seri sekali. Jadi dia dapat 1. Sehingga totalnya dia dapat 4. Nah berarti sisa pertandingan yang belum diketahui itu berapa? 3 pertandingan lagi kan? Nah berarti kalau misalkan dari 6 pertandingan itu 4 pertandingannya berakhir seri berarti nilai total keempat timnya itu berapa? kalau seri kan dapat 1 ya. Berarti 3 pertandingan itu dia dapat 3 poin gitu kan. Yang menangnya itu dapat 1 lawannya juga dapat 1. Jadi kan dapat 3 kali 2 gitu kan. Terus yang lainnya itu ya tadi itu 4 ya. Sudah berarti totalnya itu adalah 14. Dikurang sama 1 tim ini gitu kan. Dia dapat totalnya 4. Berarti ketiga tim lainnya itu dapat 14 kurang 4 gitu 10. Jadi paling sedikit dapat 10 poin. Oke. Selanjutnya Nah sekarang misalkan nih Y itu adalah impunan titik-titik pada bidang koordinat dengan bilangan bulat. dan X itu adalah impunan titik tengah dari semua pasangan titik pada impunan Y. Untuk memastikan bahwa ada anggota X yang memiliki koordinat bilangan bulat maka banyaknya anggota Y kalangan sedikit itu terus berapa? Misalkan ini kan Y ya. Y nya itu dia adalah impunan titik-titik di bidang koordinat. Berarti ada dua kan? Ada dua titik. Katakanlah misalkan A sama B. Nah karena dia impunan kita tulis misalnya dalam bentuk impunan. Katakanlah misalkan dia A I gitu ya koma B I. Dengan apa? Dengan A I dan B I nya dia impunan bilangan bulat. Kemudian X nya itu adalah impunan titik tengah. Titik tengah itu kan umusnya apa? Komponen satu dengan komponen lainnya dijumlahkan dibagi dua gitu kan. Berarti X nya itu adalah apa? A A I gitu kan tambah AJ dibagi dua koma B I tambah B J dibagi dua. Jadi misalkan kita punya komponen gini A1 B1 gitu kan. Ini titiknya disini. Misalkan ini bidang koordinat. Ini X ini Y kemudian kita punya titik lainnya disini. Misalkan A2 B2 Nah kita tarik garis berarti titik tengahnya disini kan. Titik tengahnya itu berarti ini kan A1 tambah A2 dibagi dua gitu kan. Terus yang koordinatnya B1 tambah B2 dibagi dua. Nah itu titik tengah kan. Jadi kalau kita kumpulkan maka kita peroleh gitu kan himpunan ini A I tambah A J jadi kan G J nya apa aja gitu ya. I nya juga gitu. Tapi gak sama gitu kan. Berarti I nya tidak sama. Tapi disini katanya X nya itu ya gak harus bulat gitu kan. Pokoknya dia itu adalah himpunan titik tengah dari pasangan yang ada di Y. Jadi otomatis kalau begitu X itu akan merupakan sub himpunan dari Y. Nah sekarang untuk memastikan bahwa ada anggota X yang juga memiliki koordinat bilangan bulat maka banyaknya anggota Y paling sedikit berapa. Jadi kan kalau misalkan kita ingin nih anggota X ini bilangan bulat mau gak mau apa. Ini harus bulat. Ini juga harus bulat kan. Nah yang ini misalkan dia XI gitu ya. Atau misalnya XK aja. XK yang ini YK. Nah XK dan YK ini akan bulat kalau apa. Itu kan. nih AI AJ per 2 dengan BI tambah BJ ter 2 dia akan bulat gitu kan. Jika dan hanya jika apa. Yang ininya juga bulat kan. Tapi bulatnya gak cuman bulat kan. Tapi harus genap juga. Ya kan. Karena kan dibagi 2 nih. Biar jadi bilangan bulat berarti harus genap. Berarti mau gak mau nih AI tambah AJ sama BI tambah BJ ini dia harus genap. Nah AI sama BI itu tadi dia merupakan bilangan bulat kan. ini bilangan bulat ini bilangan bulat ini juga nah bilangan bulat tambah bilangan bulat yang hasilnya genap itu apa aja. Ya kita bisa bagi menjadi beberapa jenis kan. Kalau misalkan ganjil tambah genap jadinya ganjil kan. Ya berarti haruslah dia itu ganjil tambah ganjil atau genap tambah genap gitu kan. Berarti mau gak mau dia harus berasal dari jenis yang sama gitu ya. Atau istilahnya paritas yang sama. Tapi ada beberapa kemungkinan sih kita bisa nge-input nih AI sama AJ nya ini. Kita anggap sama aja ya BI BJ dengan AI AJ ini. Kita lihat satu ini. AI tambah AJ. AI nya bilangan bulat AJ nya bilangan bulat. Kemungkinannya apa aja? Ini ganjil gitu ya. Kemudian ganjil ya kan. Kemudian kemungkinan yang lain ganjil lalu kenap gitu kan. Kemungkinan yang lain kenap gitu kan. Terus ganjil lalu apa lagi? Kenap gitu kan. Dan kenap. 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 Agar kita bisa memastikan bahwa ada anggota X itu yang memiliki koordinat bilangan bulat, berarti kita harus punya, ini kan dampak jenisnya. Berarti mau gak mau harus ada 5 anggota gitu kan. jadi kalau misalkan ada 5 anggota, berarti kita bisa dapatkan. Nanti yang ini kalau dijumlahin jadi kenap, yang ini juga kalau dijumlahin jadi kenap. Mungkin kalian sudah belajar, ini belum, vision hall principle. Kalau misalkan belum nanti kita bahas. mungkin beberapa sudah ya, materi kos 3 ya kalau gak salah. Atau kos 12. Jadi totalnya paling sedikit haruslah 5 anggota. Berapa jawabannya ada yang benar ya dari kalian? Kemudian kita lanjut. Ini kita balik lagi ke O-O geometri. Nah ini dari kalian juga ada ya jawabannya benar. Dari titik O ditarik 2 garis L1 dan L2 yang membentuk sudut lancip alfa. Titik-titik berbeda A1 A3 A5 terletak pada garis L2 sedangkan A2 A4 A6 terletak di A1. Jika A1 A2 sama dengan A2 A3 itu sama dengan sisi ya ini A3 A4 dan seterusnya maka kita kita mau tahu nih nilai nilai alfanya berapa. Berarti kita gambar dulu ya. Misalkan nih tadi apa nih ada L1 L2 ya ini L1 terus misalkan ini L2 di L1 di L1 ini ada A2 A4 A5 ya A2 A4 A5 A2 A4 A6 Kemudian di L2 itu ada A1 A3 A3 dan A5 A1 A2 berarti dari sini ya dia akan sama dengan A2 A3 jadi ini ya akan sama dengan ini ini sama dengan ini terus akan sama dengan A3 A4 terus sama dengan A4 O namanya ini kan A4 O sama kayak ini berarti ya nah kemudian sama dengan O A5 dan sama dengan A5 A6 kemudian A6 A1 kemudian A5 A6 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 Mending kita ulang gambarnya. Kita buat. Ini 0 gitu ya. Ini all. Kita pinjau dari sini aja ya. A1, A6, kemudian A6, A5. Nah, biar enak dibikin jadi. Begitiga yang sama. Terus, O, A5. A5, dia sama dengan A5, A6. Jadi, ini sama dengan ini, ini sama dengan ini gitu kan. Terus, sama dengan O, A4. Ini tadi tuh A5 ya. Terus, sama dengan O, A4. O, A4. Terus, akan sama dengan A3, A4. Sama dengan A2, A3. Dan sama dengan A1, A2. Oke. Berarti, besar surut alfanya berapa? Nah, alfanya tuh ini kan. Berarti kan nih, kalau misalkan ini kan segitiga sama kaki itu kan berarti sisinya sama ya kan. Ini sama ini kan sama kaki. Berarti mau gak mau, kakinya ini bakal sama ya. Ini bakal jadi alfa juga nih. Berarti, kita tinjau segitiga yang ini nih. O, A5, A6 gitu ya. Ini bakal jadi alfa juga nih. Berarti yang atas ini dia akan jadi 180 gitu kan. Kurang 2 alfa kan. Jumlah sudut di segitiga itu kan 180 ya. Oke. Nah, terus udah gitu. Kita lihat lagi nih, sudut mana lagi. O, A3, A4 gitu kan. Ini kan sisinya sama juga nih. Berarti dia alfa juga nih. Ini alfa juga. Kita tulis aja ya. Berarti sudut O, A3, A4. A4, itu alfa. Kemudian tadi yang ini. Sudut O, A6, A5. Itu alfa juga. kemudian, kemudian A4, A6. A3, A3, itu kan. Kemudian A4, A6. Ini apa? Ini kan nih alfa ya. Berarti di sini. Ini alfa ya. Berarti itu 180. Dikurang. Kayak ini gambarannya agak jelek ya. Mungkin nanti. Gambarannya agak kurang jelas. Jadi, mungkin nanti ini kita bahas lagi ya. Sekarang. Jadi, pada menghamburkan waktu dengan melihat gambar yang agak kurang jelas. Jadi, kita sekarang lanjut aja dulu ya. Ke nomor selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja. Ini merupakan soal teori bilangan. tentang FPB. Dari SD juga kalian udah belajar ya. Nah, notasi FPB ini dia menyatakan faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat A dan B. Sekarang, misalkan nih tiga bilangan asli A1 kurang dari A2 kurang dari A3 itu memenuhi FPB A1 A2 A3 sama dengan 1. Tetapi, katanya FPB dari A, I, A, J-nya itu harus lebih dari 1 dengan I-nya gak sama dengan J. Nah, I-nya itu 1, 2, 3 ya. Maka, tentukanlah pasangan gitu ya A1, A2, A3 agar A1 ditambah A2 ditambah A3-nya minimal. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menghitung FPB dari tiga bilangan itu sama aja kan kayak kita ngitung satu-satu dulu gitu ya. Terus nanti di-FPB-in. Nah, sekarang kita punya nih FPB A1, A2, A3-nya itu A15 ya, bisa dibilang kalau satu itu istilahnya. Dengan apa? Dengan ininya itu katanya lebih dari 1. Oke. artinya gak boleh satu ya. Katakanlah misalkan beda-beda ya. Ini AB-nya udah dipakai. Berarti misalkan nih FPB dari A1 dan A2 itu misalkan M gitu ya. A1 A1, A2 ya. A1, A2 ya. A2, A3. A2, A3 itu misalkan O gitu ya. Ini kan M, N, O-nya itu bilangan ya, yang lebih dari 1. kita kan mau tahu nih A1, A2, A3 yang mungkin biar penjumlahan itu minimal. Nah, berarti kan kalau gitu nih, ini kan semuanya lebih dari 1. Tapi dia harus relatif prima kan? karena kalau misalkan nggak saling relatif prima, maka nanti FPB dari A1, A2, A3 itu dia nggak akan satu kan? Bakal lebih dari 1. Jadi, mau nggak mau nih M, N, sama O-nya ya itu haruslah relatif prima. Udah, berarti kita sekarang tinggal pilih aja nih A1, A2 sama A3-nya. Gitu kan. kalau misalkan nih FPB dari A1 sama A2 itu M kemudian nih kita lihat ya FPB dari A1 sama A3-nya N gitu kan. Berarti bakal berlaku apa? Berarti A1-nya itu yaudah sama aja tinggal dikaliin gitu kan. M sama N ya kan. Terus FPB dari A1, A2 sama A2, A3 ini kan yang ini M yang ini O. Berarti kalau gitu A2-nya oh ini kan ini kan ini A1 ini A2 ini A3 berarti yang ini A3 ya berarti A3-nya itu jadi M di O terus A2-nya itu berarti M dikali A2 A2-nya itu berarti M kali O gitu kan. Yaudah berarti yang mungkin itu apa aja? Biar A1 tambah A2 tambah A3-nya itu minimal. berarti ya kita pilih aja ya yang dari yang paling kecil gitu kan. M sama N itu M N O-nya itu harus relatif prima. Berarti yang mungkin itu berapa aja? Ya kita pilih dari yang kecil misalkan ini 2 gitu kan ini prima ya. Terus bilangan prima yang lain kan harus berbeda nih M sama N sama O-nya. Berarti ya udah kita pilih 3. Jadi 2 dikali 3 ya. 6. Terus kalau misalkan N-nya kita udah pilih 3 nih kita pilih O-nya berapa? Ya udah kita pilih yang paling kecil aja setelah 3 bilangan prima terkecil lainnya adalah 5 kan. Jadi berapa nih? oh iya ini bener ya M ini M yang ini harusnya ini M balik berarti yang ini tadi M berarti ini 2 2 dikali 5 10 ya kemudian untuk A3 N dikali O tadi kita N-nya udah milih 3 terus O-nya kita pilih 5 jadi 15 berarti kalau dijumlahin 31 kita udah milih bilangan-bilangan 5 berbeda yang paling kecil berarti pilihan kita adalah berapa nih? A1-nya 6 A2-nya 10 dan A3-nya 15 udah jadi jawabannya di peritas ada juga yang jawab tapi jawabannya itu hasil jumlahnya aja karena disayangkan itu nanti akan jadi salah gitu ya harusnya kita itu dimintanya adalah pasangannya gitu ya bukan syaratnya gitu oke selanjutnya suatu fungsi F dari Z ke Q mempunyai sifat Fx tambah 1 sama dengan 1 plus Fx per 1 min Fx untuk setiap X di Z jika jika F2 itu sama dengan 2 maka nilai fungsi dari F 2020 berapa? ya ini tuh seperti kayak rekursif gitu ya diketahui dulu F2-nya 2 kemudian diketahui lagi Fx plus 1-nya 1 ditambah Fx dibagi 1 min Fx kita coba aja berarti ini F3 gitu kan dia sama dengan F2 ditambah 1 kan dia akan sama dengan 1 ditambah F2 dibagi 1 min 2 yaitu 1 ditambah F2-nya 2 dibagi 1 dikurang 2 jadi 3 dibagi min 1 kan berarti min 3 kemudian lanjut F 4 itu berarti F berapa nih 3 ditambah 1 ya tambah dengan 1 ditambah F3 per 1 min 3 jadi 1 dikurang 3 per 1 ditambah 3 ini negatif 2 per 4 ya jadi negatif setengah kemudian kita lanjut nih F5 berarti F4 ditambah 1 jadi 1 ditambah F4 per 1 dikurang F4 jadi 1 ditambah setengah gitu kan kemudian dibagi eh dikurang ya kan negatif dikurang dikurang 1 ditambah ini dikurang dikurang setengah jadi 1 ditambah setengah berarti jadi setengah ini kan per 3 per 2 jadi 3 kemudian lanjut nih F6 itu 1 ditambah F5 gitu ya langsung aja 1 ditambah dikurang F5 jadi 1 ditambah 1 per 3 per 1 dikurang 3 1 tambah 1 per 3 jadi 4 per 3 ya 4 per 3 dibagi ini 2 per 3 jadi 2 ya kita lanjut S7 F7 itu 1 ditambah F6 per 1 dikurang 6 1 ditambah 2 per 1 min 2 3 kemudian F8 sama ya berarti 1 dikurang 3 gitu kan per 1 ditambah 3 min setengah kemudian F9 1 dikurang setengah per 1 ditambah setengah 1 per 3 nah kalau kita lihat terus kita terusin dia bakal berulang gitu berulang setiap berapa ini nih 1 2 3 4 nah ini berulang lagi kan disini terus ini sama kayak suku yang ini ini juga sama kayak suku yang ini dan seterusnya dia akan berulang setiap 4 kali yaudah nih berarti kalau gitu kita bisa hitung lah F 2020 kan nah karena 2020 itu habis dibagi 4 kan berarti dia akan sama dengan negatif setengah mungkin segitu aja membahas amplitesnya untuk yang nanti yang sudut tadi digambar dulu baru nanti kita akan bahas lagi mungkin nanti untuk quiz nanti sore itu kita akan ngerjainnya di web jadi nanti kalian coba ya untuk quiz 1 nanti jadi nanti kalian akan dikasih link buat ngerjainnya terus nanti kalian akan dikasih password yang ini contoh aja ya jadi atau begini aja untuk jadi contohnya misalkan yang ini passwordnya terus kalian klik start terus nanti nanti kalian isikan nama misalkan asal sekolah nah terus kalian harus klik submit kalau misalkan kalian gak klik submit gitu ya nanti hasil jawaban kalian itu gak akan kesimpan gitu terus misalkan nih contoh selanjutnya terus kalian kalian kerjain soal ini ada soalnya bisa kalian baca ini soal pitas yang tadi terus kalian isi jawabannya disini kita tunjuk yang benar yang tadi jadi benar terus kalian submit habis itu kalian lanjut ke pertanyaan selanjutnya misalkan ini kita buat salah 5 gitu ya kalian submit nah habis kalian submit terus nanti kalian akhirin gitu nanti kalau misalkan waktunya udah mau habis itu akan ada peringatan gitu waktunya berapa menit lagi terus kalau misalkan waktunya habis tapi kalian belum selesai ngerjain nanti otomatis dia akan diakhiri oleh sistem dengan sendirinya tapi kalau misalkan waktunya belum habis terus kalian emang udah selesai kalian klik and exam terus kalian klik ok nah nanti kalian bisa lihat nih kalian bisa tahu jawaban kalian salah atau enggak disini dan udah langsung keluar skornya gitu nah kita lihat nih disini total skornya 50% gitu ya yang pertanyaan terakhir itu jawabannya salah jadi dapat poinnya 0 nah kalau misalkan kalian udah dapat nih hasilnya kalian print print this result summary dan print gitu terus nah nanti disini ada nih sama pertanyaannya terus nanti kalian download habis kalian download nanti kalian submit jawabannya ke link yang kemarin tempat submit jawaban pretest jadi kalian isi nama terus kalian tulis skornya yang tadi dalam persen tadi kan 50% ya jadi kalian tulis disini 50 kemudian kalian submit pdf yang udah kalian download tadi nah udah jadi itu sekilas untuk kuis yang nanti kayak gitu oke oke sampai sini ada pertanyaan dulu enggak 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 ada enggak ada enggak kita lanjutkan ke materi dan ini kita belajar dari tentang yang dasar dulu ya berjabat oke nah beberapa materi yang kalau kalian ketahui yang mungkin kalian juga udah tahu ya materinya apa aja yang harus kalian tahu kita mau bahas beberapa yaitu tentang ini garis besarnya nah infaktoran pengurayan nah ini beberapa persamaan yang perlu kalian tahu gitu ya manipulasinya gitu ya kan kayak misalnya ini x kuadrat dikurang y kuadrat itu sama dengan x ditambah y kali x min y gitu terus yang selanjutnya kalau pangkat 3 kalian bisa rubah bentuknya jadi ini pasti kalian gak tahu sih ya terus yang C kayak gini D E dan seterusnya ya mungkin beberapa masih ada banyak lagi tapi mungkin yang paling dasar yang perlu kalian tahu ya ini biasanya akan sering digunakan ya soalnya gak literally bener-bener cuman ngurayan aja tapi ya ini sebagai tools itu yang akan kalian pakai untuk beja salah-salah yang lain oke contohnya misal kita ngerjain soal manipulasi ya yang ini jika diketahui misalkan 139 per 2-2 itu sama dengan A ditambah 1 per B ditambah 1 per C kemudian dengan A, B, C itu bilangan bulat positif maka nilai dari A ditambah B ditambah C itu berapa ini mau langsung saya bahas atau kalian mau nyoba-nyoba dulu kalian mau nyoba dulu coba kak oke 1 menit cukup atau kalau misalkan kalian udah atau udah menyerah atau udah selesai gitu bilang ya yang kemudian Terima kasih. 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 Berarti kan nanti akan ada hasil bulat, terus sisanya pecahan gitu kan. Berarti ini 139 dibagi, itu berapa nih? Bilangan bulat. 6 ya, 6 kali 22, jadi 6 kali 22, jadi 6 ditambah 7, jadi 6 ditambah 7 per 22. Jadi kita dapat nih, bentuk yang kedua. Jadi kita dapat nih, bentuk yang kedua ini 1 dibagi B ditambah 1 per C, jadi kita buat nih, yang ini jadi 1 per, yaudah berarti 6 ditambah 1 per berapa? 做ah 2 per 2 per 2 per 7 per 2 per 2 per 7 kan? Jadi nah 2 per 2 perubah eh, jadi 6 per 2 per other 2 per 2 per 2, yaudah nih? ditambah 1 per 21 bagi 7, 3 ditambah 1 per 7, jadi kita peroleh nih, ini B-nya, ini C-nya, berarti B-nya 3, C-nya 7, tinggal kita jumlahin aja nih, jumlahin jadi berapa? 10, 16, 16. udah, selesai, gak perlu triknya, susah-susah banget kan, selanjutnya, misalkan X tambah Y kuadrat sama dengan 2500, kemudian X Y-nya itu 500, tentukan nilai dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, selamat menikmati kalian bisa lihat nih disini, kita kan maunya X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 kan, kita bisa manfaatkan yang ini, ada yang udah dapet jawabannya? jadi kita bisa manfaatkan bahwa X pangkat 3, ya pangkat 3 itu sama dengan X tambah Y, bisa kan, dikali, X kuadrat nih, X-nya ditambah, nah, X-nya udah tau kan, dari sini nih, X tambah Y-nya berarti akar ya, jadi 50 ya, terus X ini juga udah tau nih tapi kita gak tau nih X kuadrat tambah Y kuadratnya berapa? bisa lagi nih pakai yang disini gak ada nah kita tau kan X ditambah Y itu kan kalau dikuadratin jadi X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat kan nah berarti nih X kuadrat tambah Y kuadratnya tambah dengan X ditambah Y dikuadratin gitu kan terus ditambah 2XY itu kan eh ini tambah ya sorry berarti ini jadi dikurang udah berarti tinggal kita substitusi aja jadi X tambah Y dikali yang ini nih kita ubah jadi ini berarti X ditambah Y kuadrat dikurang 2XY dikurang jadi kita peroleh tambah Y dikali X ditambah Y kuadrat dikurang 3XY nah kita substitusi berarti ini akan sama dengan XY nya 50 ya kemudian X tambah Y kuadrat 2500 dikurang 3XY berarti 3 dikali 500 ini berapa? 50 kan dikali 2500 kurang 1500 dikali berarti jadi 50 ibu oke kita lanjut misalkan A tidak sama dengan 0 B nya juga enggak sama dengan 0 B per A sama dengan C per B itu sama dengan 2020 untuk nilai dari B plus C per A plus B terima kasih Ada yang dapet idenya? Atau udah dapet jawabannya? Terima kasih. Atau udah dapet jawabannya? Sampai jumpa. Oke, kita bahas aja ya. Jadi perhatikan, ini B per A sama dengan C per B sama dengan 2020 ya. Berarti kan, B per A dia sama dengan 2020 kan? C per B juga kan? Berarti kalau gitu, A-nya kan nggak nol nih, B-nya juga. Berarti kalau nggak nol, bisa kita kaliin kan ke sini. Berarti B-nya 2020 dikali A gitu kan? C-nya juga. Oke, sama dengan 2020 dikali B. yaudah deh, kita maunya apa? B ditambah C per A ditambah B. Jadi kita jumlahin aja nih. Berarti B ditambah C. dia akan sama dengan ini nih, 2020 A ditambah 2020 B. Nah, ini kan sama-sama ada 2020 kan? Jadi kita faktorin. Kita keluarkan 2020-nya, berarti jadi A ditambah B. Berarti kita punya apa? B ditambah C gitu kan? Sama dengan 2020 A ditambah B. Jadi 2020 A ditambah B. Jadi kita peroleh nih. Ini kan nggak sama dengan nol, nggak sama dengan nol kan? Jadi kalau dijumlahin, kita nggak akan sama dengan nol. Jadi bisa kita bagi ke bawah. Jadi B plus C dibagi A ditambah B. Yaitu 2020. Jadi jawabannya adalah 2020. Oke. Nah, soal selanjutnya. Dua bilangan real itu yang nggak nol, dua-duanya. A sama B yang nggak nol. Memenuhi AB sama dengan A dikurang B. Maka nilai A per B ditambah B per A dikurang AB yang mungkin itu berapa? Oke, ini dulu. Oke. Bersambah B. Bersambah B. Jangki об Dialóg B. Bersambah B. kita bisa mulai dari soal A per B ditambah B per A dikurang dengan diketahui A B nya itu adalah A dikurang B kita lihat nih kita bisa samakan ya penyebutnya jadi kita perlu A B gitu kan A B dibagi B A mali kali A jadi A kuadrat ditambah B dibagi A jadi ditambah B kuadrat dikurang 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 kemudian kemudian bagaimana nih A kuadrat tambah B kuadrat kayak tadi kayak soal sebelumnya A kuadrat ditambah B kuadrat kita bisa peroleh dari ini ya A ditambah B kuadrat bisa juga kita peroleh dari A min B kuadrat nah A B nya ini harus memenuhi ini kan yaudah nih kita pakai yang A min B kuadrat gitu kan jadi sekarang kalau kedua ruasnya dikuadratkan kita punya A min B kuadratkan berarti A B kuadratin kedua ruas sama dengan A dikurang B dikuadratkan berarti jadi apa A kuadrat B kuadrat gitu kan sama dengan ini A kuadrat gitu ya dikurang 2AB kan ditambah B kuadrat nah jadi kita punya nih A kuadrat ditambah B kuadrat nah min 2AB nya kita pindah ke ruas kiri jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB udah tinggal kita substitusikan ke sini berarti A kuadrat ditambah B kuadratnya adalah A kuadrat ditambah B oh ini ini A kuadrat B kuadrat nah kita akan nulis berarti jadi A kuadrat B kuadrat gitu kan ditambah 2AB dibagi AB dikurang ini kan A kuadrat B kuadrat tadi AB kuadrat kan kita tulis di sini aja nah ini kan sama-sama punya AB ya terus A sama B nya itu kan nggak 0 ya berarti kan bisa kita coret gitu ya kita bagi berarti ini jadi AB kuadrat dibagi AB jadi AB kan kemudian 2AB dibagi AB ditambah 2 dikurang AB jadi hasilnya 2 jadi nilai yang mungkin adalah 2 sampai sini ada yang mau ditanyain nggak ada oke soal selanjutnya carilah jumlah dari semua bilangan real X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X dikurang 27 dikuadratkan ditambah 5 pangkat X dikurang 625 dikuadratkan sama dengan 3 pangkat X ditambah 5 pangkat X dikurang 652 terus dikuadratkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada yang sudah dapat jawabannya selamat menikmati pinnya kita lihat ini itu bisa kita tulis sebagai 3 pengkat X ditambah 5 pengkat X kemudian dikurang 652 ini jadi kita kurang 625 itu bakal jadi 27 jadi kita kontrol oleh 3 pengkat X dikurang 27 ditambah 5 pengkat X dikurang 625 itu kita jadi punya sama yang ini 3 pengkat X dikurang 27 kuadrat ditambah 5 pengkat X kurang 425 dikurang sama dengan yang ini kira-kira abis ini berapa ini kira-kira abis ini yaudah kita misalkan aja nih misal ini apa A gitu ya ini B berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan ini kan tadi apa ini A ya ini A ini B sama dengan A ditambah B terus dikuadratkan jadi kita peroleh persamaan yang ini nah ini tuh berlaku kalau apa sih kan kita tahu ya kalau misalkan A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2 AP ditambah B kuadrat berarti mau gak mau biar A ditambah B ini kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat berarti biar jadi ini aja nih mau gak mau ini harus 0 kan biar jadi sama dengan A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat berarti ini berlaku berarti kalau apa 2AB nya 0 gitu kan nah 2AB ini 0 kalau misalkan yaudah ini kan 2 nya bisa dihilangin ya kan ini 0 berarti dibagi 2 gitu ke 2 ruas berarti AB nya 0 A dikali B itu 0 kalau apa kalau A nya 0 atau B nya 0 kan jadi kalau salah satunya 0 berarti kalau A 0 gitu kan atau B nya 0 akibatnya akibatnya A 0 itu A nya tadi apa ini kan 3 pangkat X dikurang 27 sama dengan 0 berarti darwas nih 3 pangkat X sama dengan 27 27 itu kan sama aja kayak 3 pangkat 3 kan berarti X nya 3 sekarang dari yang B B itu tadi apa B itu 5 pangkat X dikurang 625 kan sama dengan 0 berarti 5 5 5 pangkat X itu sama dengan 625 akibatnya 625 itu kan sama aja kayak apa 25 kali 25 berarti 5 pangkat 4 kan berarti X nya sama dengan 4 yaudah pertanyaannya kan jumlah dari semua nilai X berarti kita jumlahin aja berarti 3 ditambah 4 yaitu 7 oke ada yang bertanyain gak ada oke selanjutnya sekarang sekarang kita bahas kita samaan nah sifat-sifat dari konsep urutan pada sistem bilangan real kalau misalkan kan udah belajar garis bilangan kan kalau misalkan setiap bilangan real A itu di garis bilangan gitu ya berarti kan cuma 1 doang ya itu dia memenuhi ya kalau misalkan dia nilainya gak 0 gitu kan berarti dia ada di sini kan berarti dia lebih dari 0 atau dia ada di kiri gitu kan berarti kurang dari 0 jadi bilangan real itu dia hanya memenuhi 1 dari 3 kemungkinan kemudian setiap bilangan real A dan B itu hanya memenuhi 1 dari kemungkinan ini yaitu kalau misalkan gak sama lebih dari atau kurang dari jadi A sama dengan B atau A lebih dari B atau A nya kurang dari B kemudian kalau misalkan A nya lebih dari 0 dan B nya lebih dari 0 dan B nya lebih dari 0 mungkin disini lagi azan jadi dengerin dulu azan ya ambil kalian baca dulu sifat-sifat dari konsep urutan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjutkan sifat selanjutnya kalau misalkan A nya itu bilangan positif kemudian B nya itu positif maka kalau dijumlahin juga positif kan ya kemudian kalau misalkan A nya positif B nya positif atau misalkan A nya negatif B nya negatif maka hasil kalinya positif jadi kalau misalkan dua bilangan tandanya sama gitu ya dikaliin maka hasilnya positif selanjutnya kalau misalkan A kurang dari B dan B kurang dari C maka A itu bakal kurang dari C sebenarnya kalian bisa lihat di garis bilangan kalau misalkan kita punya garis bilangan nih terus ada ini A dia kurang dari B berarti dia ada di kiri B kan kemudian B nya itu kurang dari C berarti B ada di kiri C nah berarti A juga akan kurang dari C selanjutnya kalau misalkan A kurang dari B maka penjumlahan A ditambah C itu akan kurang dari B ditambah C untuk setiap bilangan bulat bilangan real C jadi mau bilangannya apapun selama itu bilangan real kalau dijumlahin dia enggak akan ubah urutan sekarang contohnya aja kalau misalnya kayak di garis bilangan kita punya A kurang dari B sini A ini B kan terus kita tambahin C berarti kita tambahin C misalkan C nya itu segini berarti dia akan gesel ke sini kan B nya juga akan geser ke sini nah jadi tetap bakal kurang dari kalau misalkan kita kasih dia bilangan negatif berarti kan dia gesernya ke kiri tapi dia bakal sama-sama geser ke kiri jadi urutannya tetap A nya bakal kurang dari B kemudian selanjutnya kalau misalkan A kurang dari B dan C kurang dari D maka A ditambah C itu akan kurang dari B ditambah D gitu kan karena kan A nya itu dijumlahin sama bilangan yang kurang dari D jadi mau gak mau nanti A ditambah C bakal kurang dari B ditambah D selanjutnya selanjutnya kalau misalkan A kurang dari B kemudian ada suatu bilangan positif C maka kalau kedua ruas kita kalikan bilangan positif itu maka dia gak akan mengubah urutan jadi urutannya tetap gitu ya A dikali C akan kurang dari B dikali C tapi kalau misalkan kita kalikan dengan suatu bilangan negatif maka akan mengubah urutan jadi urutannya jadi kebalik ini contohnya misalkan ini 3 gitu kan 3 kan kurang dari 4 terus misalkan kita kalikan sama bilangan negatif gitu misalkan negatif 1 ini kan kalau dikali bilangan gini ya 3 ini 4 berarti kalau dikali kan negatif 1 jadi ini negatif 3 ini negatif 4 negatif 3 sama 4 itu dimana kan 0 negatif 3 dulu kan berarti negatif 4 jadi tandanya kebalik gitu jadi urutannya berubah oke selanjutnya kerjakan soal yang ini dibicarain aja atau kalau misalkan nggak ngerti atau mau di stop gitu bilang aja karena satu arah jadi saya agak bingung gitu gitu aja jadi jadi